Terima kasih telah menonton Dan masih bersama saya Syarifah Rahman Dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin Kemudian juga bersama dengan Direktur Air Tanah dan Air Baku Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Iryandi Azwartika Serta Patriono Priyo Susilo selaku pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia Kita lanjutkan kembali dialog kita dan saya akan beralih ke Gus Yasin Gus Yasin selama ini mungkin ada kendala apa saja sih yang hadir begitu kita Ketika pelaksanaan atau juga pembangunan embung ini dilakukan Ya Terima kasih Tadi saya senang dengan Pak Tri Dari Coca-Cola yang sudah membangun dua embung Gendungan di Jawa Tengah Yang mana memang harapan kita masyarakat itu sangat terlibat Bahkan kepada seluruh stakeholder yang ada di kawasan tersebut Membantu dan menyengkuyung Gotong royong itu yang kita harapkan Akan tetapi memang tidak semuanya seperti itu ada beberapa kendala Yang mengalami kesulitan Sepertama kendalanya adalah ketika ada pembebasan tanah Yang mana biasanya kami sudah membebaskan tanah itu kalau memang ganti rugi saja sebenarnya Kalau kita mau berbicara ke depan Ini kan manfaatnya untuk kita ketika bendungan itu terbangun Bendungan itu sudah terselesaikan dan berfungsi Aliran untuk pengairan sawah Untuk air-airan Untuk kita kebutuhan sehari-hari Baik itu untuk kebutuhan mandi Minum dan sebagainya Itu kalau ketercukupi Seperti Mbak Ifat tadi sampaikan Tidak perlu kita repot-repot Harus jalan beberapa kilo Membawa ember Dan sebagainya Itu harus kita sadarkan yang pertama Yang kedua Toh ketika kita bendungan itu sudah terjadi Sudah jadi dan dimanfaatkan Itu juga akan menumbuhkan perekonomian kita Dengan mengalirkan ke beberapa sawah Akan tetapi memang tadi benar yang disampaikan Ada beberapa oknum yang disini saya sampaikan Yang biasanya Menakut-nakuti kepada warga di sekitar Ada yang masyarakat ketakutan di sempat Ada di Kabupaten Kendal Waktu itu mereka takut Pak kami jangan tidak mau dibawa Dibuat bendung Pak daerah kami Nanti kalau bocor Bisa mati semua Pak kami Nah itu untuk menerangkan Seperti itu Kita butuh pendekatan-pendekatan Kita butuh kepada beberapa ahli Datang bersama Dengan tokoh masyarakat Untuk menjelaskan yang bagaimana Dampak dan bagaimana Yang dirasakan Kedua Ketika kita bicara Tentang soal pembebasan tanah Biasanya ada oknum-oknum yang membuat Sebuah wacana Ini sebuah proyek dari pemerintah Biasanya proyek pemerintah itu Banyak uangnya Sebiar apapun dibeli Nah ini Seperti-seperti ini yang biasanya Kita rawan memang Maka Alhamdulillah sih Sampai saat ini Kami bekerja sama dengan pemerintah pusat Dengan tokoh masyarakat Dengan tokoh ada Kita bersinergi Kita jelaskan bersama-sama Manfaatnya tadi Kalau ini sudah terbangun Manfaatnya apa yang Apa yang dapat Dipetik dari manfaat sebuah bendungan Dan sebagainya Alhamdulillah itu semua bisa kita Apa Selesaikan Juga di beberapa daerah Kendalanya ketika sudah terbangun Sebuah bendungan Ketika kita sudah bendung Di beberapa sungai Biasanya masyarakat ini Mengambil airnya Karena tidak berkoordinasi Dengan pengelola bendungan Mereka mengambil Apa Air-air Secara mandiri Secara Tersembunyi-sembunyi Nah ini yang akhirnya Akibatnya nanti fatal Maka Kami Sama Mas Ganjar Biasanya menjelaskan kepada masyarakat Tolong ya Kalau sudah bendungannya Itu dibangun Karena tadi kita Kalau bicara tentang Fungsi bendungan itu ada dua mbak Yang pertama adalah Untuk menampung air Dan yang kedua Ketika musim penghujan Kita juga harus mengatur Kapan boleh pintu Intek itu dibuka Kapan pintu itu harus ditutup Untuk menguras Dan lain sebagainya Nah ini kita perlu perhatikan Dan ini Alhamdulillah saat ini Sampai sekarang Masyarakat sudah mulai sadar Dengan perlunya Bendungan yang dibuat oleh Pemerintah maupun swasta Sehingga Sampai saat ini Insya Allah Kami akan lebih mudah Menjelaskan kepada masyarakat Seperti itu mbak Oke Ini menarik ya Gus Yassin Karena memang sudah Lebih fokus ke arah teknis Tampaknya saat ini Dan tadi juga disebutkan Bahwa artinya Untuk pendekatan kepada masyarakat Harus lebih bersifat sosial Mungkin ya Dan tadi juga Berbicara terkait dengan Pembebasan lahan Ini mungkin dari PUPR sendiri Juga sudah kenyang Begitu ya Masalah Pembebasan lahan Ini juga memang menjadi Kendala utama Dalam pembangunan infrastruktur Apapun Begitu Nah Kalau dari PUPR sendiri Seperti apa Pak Untuk masalah-masalah teknis Yang ada di lapangan Dan juga mungkin teknis Pembangunannya juga bisa Dijelaskan kepada kami Untuk pembangunan embung Pak Iriandi Baik Terima kasih Ini mungkin yang membedakan Ketika suatu Infrastruktur itu Dibangun oleh pemerintah Apapun itu Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah kabupaten Dengan yang dilakukan oleh Teman-teman dari PT Coca-Cola Tadi Pak Iri Tadi sebagaimana disampaikan Pak Gus Yassin Kita Kita ini ada satu SOP ini Mbak Jadi untuk membangun Suatu infrastruktur Yang paling pertama adalah Readiness Criteria Readiness Criteria ini Ini ada dua hal Pertama Readiness Criteria Terkait teknis Yaitu apakah sudah ada desain Desainnya sudah siap Atau belum Nah yang kedua Readiness Criteria ini Kesiapan ini adalah Masalah sosial Yang tadi disampaikan Pak Gus Yassin Kesiapan lahan Ini yang paling utama Nah karena Tanpa kesiapan lahan Tentunya kita akan Kesulitan untuk Melaksanakan atau Mewujudkan infrastruktur itu Dan apa yang kami alami Bahwa Saya sangat setuju Karena kami juga sering Mengalami Ketika masyarakat tahu ini Bahwa infrastruktur ini Akan dibangun oleh Pemerintah Itu Masyarakat itu Beranggapan bahwa Pemerintah berapapun Pasti akan dibayar Dan ini saya yakin Pasti berbeda Ketika ini dilakukan oleh Teman-teman pihak swasta Seperti PT. Coca-Cola Keterlibatan masyarakat pun Juga sepertinya agak berbeda Nah ini hal-hal seperti ini Malah terkadang Kendala sosial ini Bisa Membatalkan Suatu rencana pembangunan Suatu infrastruktur Jadi saat ini Kendala sosial ini Lebih Sulit diatasi Daripada kendala teknis Kalau kendala teknis Kita punya Tenaga-tenaga ahli Banyak Profesor Doktor-doktor Dari universitas Bisa membantu Tapi ketika masalah sosial Ini Tentunya perlu penanganan Yang secara Sangat hati-hati Nah selain itu Kita juga Dalam membangun Embung ini Ada dua hal Pertama Embung yang sifatnya Adalah Embung Tadahujan Kalau Embung Tadahujan Ini artinya Dia Sumber air Ataupun inflownya Ini hanya mengandalkan Dari curah hujan Ini Tentunya Dibangun pada Daerah-daerah Kondisi Dimana disana Tidak ada Aliran permukaan Air permukaan Ataupun Sumber-sumber air Yang lain Sehingga yang ada Hanya dari curah hujan Nah tentunya Pada Masa-masa tertentu Embung-embung air hujan Ini Tadahujan Volume airnya Pasti akan Menurut secara drastis Nah ini juga Beberapa kali Embung-embung Yang kita bangun Khususnya yang bersifat Tadahujan Pada saat Kondisi kemarau Karena memang itu Dimanfaatkan Dan curah hujannya Sudah Periode curah hujannya Sudah bersenti Pasti Sumber air itu Akan menurun drastis Nah ini juga Kebanyakan Masih banyak Juga Teman-teman kita Masyarakat Ataupun LSM Menyatakan bahwa Embung itu Tidak berhasil Karena pada Kondisi tertentu Tidak ada air Nah ini yang Juga perlu Edukasi-edukasi Kepada masyarakat Bahwa yang namanya Embung Tadahujan Ya pasti Karena sumbernya Tidak ada hujan Pada saat Pada saat Periode hujan Pasti Pada kondisi tertentu Akan berkurang Berbeda ketika kita Membangun Suatu Embung Yang disitu Memang memanfaatkan Ada inflow dari sungai Ataupun alur Yang inflow itu Jadi kalau kita Membangun suatu Tambungan air Itu ada Empat K Yang menjadi kriteria Bapak Ibu sekalian Pertama adalah Kuantitas Kuantitas ini jumlah Apakah tersedia Yang kedua Kontinuitas Apakah sumber airnya Itu kontinu atau tidak Nah yang ketiga Kualitas Bagaimana kualitas air Nah yang keempat Adalah keterjangkauan Keterjangkauan itu Bagaimana Suatu tampungan air itu Bisa Terjangkau oleh masyarakat Yang membutuhkan Jangan sampai Karena sesuatu Ataupun karena kriteria Teknis tertentu Ini menyebabkan Tampungan air ini Jauh dari masyarakat Sehingga harus ada Infrastruktur lain Ada saluran Ataupun pipa transmisi Yang membawa Atau mendekatkan Sumber air itu ke mereka Nah hal-hal seperti ini Yang menjadi kriteria Dari kami Dari Kementerian PUPR Tentunya kalau Belum lagi Nanti bagaimana Saya lihat Apa yang ditayang tadi Dari hasil Pembangunan Dari teman-teman Coca-Cola Embungnya ini Dilapisi dengan Geomembran Artinya tanah disitu Porus Sehingga Kalau itu tidak Dilapisi Air akan Habis terserap Kedalam tanah Nah ini Beberapa hal itu Saya sangat Apresiasi dengan Teman-teman PT Coca-Cola Demikian Bu Oke Pak Yand Artinya memang Masih banyak Kendala-kendala Dan juga Hal-hal yang perlu Diperhatikan Untuk pembangunan Embung sendiri Dan nanti Saya akan Tanyakan Terkait dengan Kendala Seperti apa Kemudian juga Tadi juga Sempat disinggung Terkait dengan Aturan penggunaannya Nah ini Seperti apa Nanti saya akan Tanyakan juga Ke Patri Tapi kita akan Jadat terlebih dahulu Dan webinar Send Indonesia Bersama dengan Coca-Cola Foundation Bertajuk Konservasi Air Dan Ekonomi Jawa Akan kembali Usai Jadat berikut ini Tetaplah Bersama kami Saya itu Bagi air Yang kurang Disana Terus disalurkan Berdasarkan Sini catahnya Kan dua hari Dua malam Sehingga Liri dari Embung itu Kalau Enggak Salah 65 Kota Waktu itu Dari BUMDES Kami ini Memberikan Masukan Kepada Pihak desa Supaya Pengelolaan Embung ini Dibuat SK Regulasi untuk Pemanfaatan Embung Harapannya Kedepan Masyarakat Dapat saling Bahu-membahu Untuk mengembangkan Embung ini Supaya bisa Lebih maksimal Manfaatnya Kedua masyarakat Petani-petani Bisa tertolong Ketika musim kemarau Mereka masih Tetap bisa tanen Atau ketika Air di sekitar Desa ini Mulai jarang Mereka tetap bisa menanam Tanaman-tanaman Yang kira-kira Bisa disuplai Dari Embung ini Manfaat lain Dari adanya Embung ini Harapannya Masyarakat Bisa mendapatkan Ruang publik Untuk menyalurkan Bakat-bakatnya Anak-anak muda Bisa berolahraga Di sini Orang-orang tua Bisa Mengajak Anak-anaknya Untuk berwisata Berkeliling Embung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih